Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik kali ini teman-teman yang akan kita bahas berita yang lagi viral mengenai label halal yang dikeluarkan oleh kementerian agama atau kemenak karena kalau kita lihat sebelumnya teman-teman sudah puluhan tahun label halal ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan MUI sendiri adalah kumpulan dari ulama-ulama yang ada Indonesia yang bernaung dari ormas-ormas ada NU, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya ini berkumpul diwakili oleh beberapa orang yang bergabung dalam Majelis Ulama Indonesia itu MUI dan salah satu produk yang dikeluarkan MUI adalah pemberian label halal terhadap makanan minuman jadi makanan ini halal maka ini kita bisa konsumsi itu salah satu produk yang kita ketahui dari MUI belum lagi kebijakan atau fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI ini juga cukup banyak jadi dengan keberadaan MUI ini sebenarnya membantu masyarakat agar masyarakat bisa mengetahui terkait hal-hal yang menyangkut tentang akidah tentang muamalah ini MUI yang memberikan pencerahan melalui fatwa-fatwanya nah kali ini teman-teman terkait label halal produk MUI sekarang ini diambil alih atau pindah ke Kementerian Agama namun teman-teman label halal yang dikeluarkan kemenak itu ternyata menuai banyak kritikan termasuk logo halal yang menyerupai gunungan wayang jadi gunungan wayang itu identik dengan Jawa sentris karena wayang itu banyak berkembang di Pulau Jawa jadi seperti gunungan ini kemudian dipertanyakan kenapa mesti seperti gunungan karena selama ini label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah bentuknya bulat dan itu juga bersesuaian dengan label halal yang ada di negara-negara lain itu mayoritas bulat dari sisi bentuk teman-teman jadi ada gunungan ada bulat saya tidak tahu kenapa modelnya seperti gunungan walaupun di sana ada kaligrafinya tetapi kaligrafi yang bermodel gunungan itu sulit dibaca jadi menyulitkan orang untuk melihatnya tetapi kalau kita lihat di bawahnya ada tulisan halal Indonesia dan kalau ini mengacu pada kearifan lokal maka ini sebenarnya kurang pas kenapa kearifan lokal itu tidak hanya di Pulau Jawa tetapi nasional ini Indonesia ini punya banyak kearifan lokal jadi yang dikedepankan harusnya kearifan nasional bukan kearifan lokal kemudian warna di label halal yang dikeluarkan oleh kemenang itu berwarna ungu tidak seperti label halal yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia yang berwarna hijau karena warna hijau itu kita bisa melihat teman-teman ada persamaan dengan label halal di negara-negara lain itu warna hijau kemudian di dalam pemahaman Islam warna hijau itu adalah warna yang disukai oleh Rasulullah nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita lihat terkait polemik atau banyak kritikan yang dialamatkan kepada kemenang terkait logo label halal kita ambil berita teman-teman dari kumparan news ramai komentar logo halal baru tak mencerminkan keislaman habiskan energi ini judul yang cukup menarik dari kumparan teman-teman Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Kemenang telah mengeluarkan label halal baru untuk produk halal di Indonesia adanya logo baru ini sekaligus mengambil alih program sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia MUI menjadi di bawah tahun jawab Kemenang label halal Indonesia terdiri dari dua komponen logo gram berupa bentuk gunungan dan motif surjan dan logo type berupa tulisan halal Indonesia yang berada di bawah bentuk gunungan dan motif surjan dalam pengaplikasiannya kedua komponen label ini tidak boleh dipisah logo baru ini menggunakan satu warna yaitu ungu namun logo halal Indonesia itu rupanya menuai banyak kritik dari politisi bagaimana kritikannya sebagai yang dirangkum berikut sulit dikenali dan tidak cerminkan keislaman anggota komisi 8 fraksi PKS Bukhar Yusuf berpandangan tingkat keterbacaan riadibiliti kaligrafi halal dalam label baru kurang memadai sehingga sulit dikenali oleh konsumen produk halal padahal dalam setiap label halal elemen yang paling penting adalah elemen huruf halal dalam kaligrafi jadi ini kita bisa bandingkan teman-teman antara produk halal yang dikeluarkan atau label halal yang dikeluarkan kemenak dengan label halal yang dikeluarkan oleh majelis ulama Indonesia jadi halal di labelnya yang dikeluarkan MUI cukup jelas bahasa Arabnya cukup jelas dan ada tulisan halal bahasa Indonesia sementara kalau kita lihat di label halal produk kemenak itu berupa gunungan itu sebenarnya juga kaligrafi tapi sulit dibaca kaligrafi seperti itu kemudian ada tulisan halal Indonesia dan ini yang banyak dikritisi oleh politisi tulisan halal ini sulit terbaca di produk halal atau di label halal yang dibuat oleh kemenak oke kita lanjut teman-teman kendati otoritas penerbitan sertifikat halal di setiap negara di masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing khususnya pada bagian label namun ada ciri khas yang sama antara satu dengan lainnya yakni penekanan pada unsur islami yang tercermin dari penggunaan kaligrafi halal kata Bukhari Senin 14 Maret 2022 Bukhari mengatakan mayoritas label halal di dunia menggunakan kaligrafi atau khat kufi dan nasak sebagai ciri khasnya sedangkan secara bentuk ornamen hampir 80% label halal di dunia berbentuk melingkar yang secara filosofis bermakna siklus hidup manusia jadi siklus hidup manusia seperti putaran teman-teman kadang di atas kadang di bawah jadi dunia itu berputar jadi apa yang disampaikan Bukhari ini juga ada benarnya teman-teman karena Indonesia sebenarnya tidak sendiri memakai logo halal yang berbentuk lingkaran itu di negara-negara lain juga banyak menggunakan label halal dengan lingkaran jadi bentuknya seperti lingkaran dengan ciri khas tersebut Bukhari melanjutkan ada semacam kesatuan tema dari label halal di seluruh dunia supaya produk halal mulai dikenali oleh umat islam di seluruh dunia khususnya bagi mereka yang kerap melakukan mobilitas lintas negara kelemahan kedua adalah pemilihan warna ungu pada label halal yang baru tidak mencerminkan citra keislaman selain itu Bukhari menilai penggunaan warna ungu memberikan efek psikologis yang buruk bagi konsumen pemilihan warna ungu tidak relevan unsur keislaman pasalnya mayoritas label halal di berbagai negara di dunia menggunakan unsur hijau sebagai salah satu panduan warnanya sebab warna hijau identik dengan identitas islam dan muslim sebagai contoh warna bendera sejumlah negara muslim seperti arab saudi pakistan palestina dimana warna hijau menjadi salah satu unsur paduan warnanya kata dia hal itu bisa dipahami mengingat secara historis penggunaan warna hijau tidak lepas dari anggapan bahwa warna tersebut adalah warna yang paling disukai nabi muhammad s.a.w. jelasnya kemudian ada pendapat lagi dari pak fadli zuan teman-teman menurut anggota dpr fraksi gerindra fadli zuan logo halal mesti memiliki tulisan arab maupun huruf latin yang jelas seharusnya tulisan halal bisa terbaca jelas informatif bukankah ada kaidah dalam penulisan kaligrafi kata fadli zuan melalui twitter senen 14 maret karena itu logo halal di seluruh dunia tetap jelas bahasa arabnya dengan brand warna hijau imbohnya ia pun menyayangkan bahwa logo halal baru terlalu menunjukkan aksen jawa logo baru itu terkesan etnosentris dan kelihatan menyembunyikan tulisan halalnya bungkas dia itu teman-teman beberapa pandangan dari para politisi terkait label halal yang dikeluarkan oleh kementerian agama ada perbedaan yang sangat menyolok kalau dari kemenak itu seperti model gunungan dan ini dilihat seperti sebuah gunung dalam pewayangan nah kalau itu dikaitkan seperti itu maka ini identik dengan kearifan lokal yang ada di jawa padahal kearifan lokal itu di Indonesia cukup banyak nah teman-teman kalau kita melihat label halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ini saya pikir selama ini tidak ada masalah karena sudah berjalan sekian lama sekian puluh tahun di Indonesia dan itu tidak ada yang mempermasalahkan nah kalau menurut pendapat saya apa yang dikeluarkan label halal oleh MUI itu sudah cukup baik kenapa begitu karena Majelis Ulama ini kumpulan dari beberapa ormas yang ada di Indonesia dan beliau-beliau yang ada di MUI adalah seorang yang alim seorang yang bijak makanya beliau ada di sana dan ulama-ulama yang ada di MUI ini ulama-ulama menurut saya tidak di bawah tekanan atau beliau-beliau itu independen karena bukan dari bagian struktur pemerintah Republik Indonesia jadi kalau itu fatwa dikeluarkan oleh MUI saya pikir lebih independen tidak di bawah tekanan dan ini memang dikritisi oleh para politisi oleh warganet terkait rebel halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati